Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Setia Jombar 1 TV yang dirahmati oleh Allah SWT Tidak terasa hari ini kita telah melewati hari ke-11 puasa di bulan suci Ramadan Pemirsa bahagia sekali disini saya desisi Yudna dapat kembali menemani aktivitas puasa di bulan Ramadan Anda Tentunya dalam program Dialog Ramadan Yang secara langsung akan dipandu oleh Ustadz Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin Atau yang akrab kita sapa dengan Gus A'ab Bagi Anda pemirsa yang tidak dapat bergabung bersama kami di Masjid Cami Al-Baytul Amin Kabupaten Jombar Atau tidak dapat bergabung di jaringan televisi kami Langsung saja bisa mendownload aplikasi Jombar 1 TV di Playstore secara gratis Atau mengecek di website kami di www.jombarsatutv.go.id Dan pemirsa untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak Dialog Ramadan selengkapnya Atau bagi Anda yang menggunakan jalur WA bisa ke 081-358-252678 Baik sementara hari ini topik yang akan kita bahas adalah Puasa mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme Sudah hadir di tengah kita Al-Mukarram Ki Haji Dr. Abdullah Samsul Arifin MHI sebagai narasumber utama Assalamualaikum Ki Haji Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ki Alhamdulillah Ini sudah masuk belas 10 malam Hari ke 11 Ke 11 jadi sudah masuk pada maufirah ya Artinya kalau tanggal 1 sampai 10 itu ditirima oleh Allah Maka kita mendapatkan rahmat dan harapan kita adalah maufirah pada tanggal 11 ke 20 ini Alhamdulillah mudah-mudahan demikian Allah Amin baik ya Tapi tentu yang harus dipahami adalah Puasa yang bisa mendapatkan fadilah Baik itu rahmat maufirah maupun idkun minanar Seperti yang kita jelaskan dari awal Bukan puasa yang sekedar tidak makan dan tidak minum Tetapi puasa yang bisa mencapai terhadap hikmah daripada puasa Jadi sebagian ulama tasawuf itu mengatakan Diterima atau tidaknya satu ibadah Sangat tergantung sejauh mana makna daripada ibadah itu Lahir dalam kehidupan sosial Kita tahu apa tujuan apa hikmah dibalik puasa Puasa mengajarkan kita kejujuran Puasa mengajarkan kita ke disiplina Puasa mengajarkan kita kepekaan sosial Maka tak kalah orang berpuasa Kok kemudian kejujurannya tidak mampu lahir dalam dirinya Berarti kan puasa itu hanya sekedar tidak makan dan tidak minum Tidak memiliki dampak memfaat sosial yang jelas Makanya orang berpuasa itu tahu Sebetulnya semua orang berpuasa itu ngerti Kalau puasa memiliki banyak hikmah Tetapi sejauh mana dia bisa menangkap hikmah itu Sangat tergantung kepada kemampuan dan keilmuannya Disinilah pemahaman yang benar terhadap hikmah dibalik puasa itu Tidak saja memaksimalkan dan mengoptimalkan terhadap pahala yang bisa kita capai Tetapi sekaligus juga memiliki implikasi kememfaatan dan kebaikan sosial yang tinggi Nah diantaranya adalah puasa mencegah KKN Betul Jadi begini Kalau kita berpuasa misalkan Seandainya kita berkumur Air yang kita masukkan ke lisan kita ini 100 mili Seumpama kita mau 50 mili kita keluarkan 50 mili kita telan Itu tidak ada orang tahu Tidak ada orang tahu Tapi kenapa ini tidak dilakukan Karena ada kesadaran transdental Yang kesadaran transdental itu mungkin bisa kita sebut Kalau di dalam makom Apa namanya Iman itu masuk kepada makom merokobah Ini yang disebut dengan iman ayyan Apa iman ayyan itu Seorang yang beriman itu menyadari bahwa Seluruh hal yang dilakukan itu disaksikan dan diketahui oleh Allah Tapi tidak hanya sekedar menyadari kalau diketahui oleh Allah Implikasinya adalah ada rasa khaya, ada rasa malu untuk kemudian melanggar Dan takut Dan takut kepada Allah Ada khosya ilal Oleh karena itu Kalau ketika kita berpuasa Kita bisa jujur Minimal untuk puasa itu sendiri Karena kalau kita mau Kita masuk ke kamar Kita makan Keluar Kita bilang Kita puasa Tidak ada orang yang protes Tapi nyaris ini tidak pernah dilakukan oleh orang berpuasa Karena orang berpuasa sadar Kalau ini dilakukan Walaupun tidak ada orang tahu Tapi ini batal Nah Yang batal itu kan tahu dan tidaknya hanya dirinya sendiri Ukurannya adalah Diketahui oleh Allah Kenapa ini mampu dijaga Nah karena kesadaran Akan adanya Allah Yang maha mengetahui terhadap apapun yang dilakukan Nah seandainya ini lahir dalam kehidupan nyata Seandainya ini masuk pada dalam budaya kita bekerja misalkan Tidak ada itu namanya Tidak perlu BPK Tidak perlu KPK Tidak perlu inspektorat Kenapa Karena orang menghindarkan diri dari larangan itu Semata-mata karena takut kepada Allah Bukan karena Ada persoalan-persoalan hukum yang akan dihadapi Bukan itu lagi yang menjadi orientasinya Begitu singkat padat Mungko penjelan-penjelingan yang mau nanya Di perluas boleh Dipertanyakan boleh Dibantah juga boleh Didebat juga boleh Mungko silahkan Ya Ya langsung masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abang saya Abdul Malik Karim Amrullah dari Kecamatan Patrang Jalan Sri Koyo Ustaz yang saya tanyakan Begini Ustaz Dulu Jadi Dulu itu kan belum ada Di zaman dulu itu kan belum ada Kecanggihan teknologi Betul Maaf ini sebelumnya Ustaz ya Iya Dan sekarang sudah ada Kecanggihan teknologi Ya Jadi yang saya tanyakan itu Terus bagaimana dengan Apa Anak-anak zaman sekarang itu Pemuda-pemuda zaman sekarang itu Dia itu ngaji kadang kepada Bah Google Wah Jadi Kalau belajar kan harus punya Guru Harus ada sangat Jadi yang saya tanyakan ini Bagaimana Yang lebih baiknya Ustaz Iya Jadi penjelasannya bagaimana Iya Kemudian yang kedua Bagaimana kalau ada Anak yang Apa Dari anak zina Misalkan ini anak zina Ini Antara Kumpulnya ya Suami sama istri kumpul Tapi ini tidak Apa Tidak diristui Maksudnya tidak diridoi mereka Jadi Kayak apa namanya Itu dari hubungan zina lah Dari zina Terus terlahir anak ini buta Iya Dan bagaimana anak zina ini Jadi saya mohon penjelasannya Anak zina ini Apa Gimana Apa Apa Masuk surga Apa neraka Saya tidak tahu Jadi saya mohon penjelasannya Iya Jadi saya juga Ini saya Soalnya saya ini hanya Lulusan SD Saya ingin mohon penjelasannya Ya Penjelasannya Kemudian yang ketiga Saya baca di Suha'ul Bukhari Jadi Saya ringkas ini ya ustad ya Jadi di dalam hadis itu Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdurrahman Abu Layla itu Jadi di sana Ya mohon pak Mohon dibenahi ya ustad ya Jadi di sana itu Kalau Baca sholawat Itu Tidak pakai Sayyidina Jadi Allahumma sholli ala muhammad Wa ala ali muhammad Indaka hamidun majid Itu terakhirnya ustad Saya ringkas ini ya Jadi saya mohon penjelasan Yang pakai Sayyidina itu Saya ingin penjelasan Yang memakai Sayyidina Jadi apa itu ada Di kitab mana Karena saya juga Seorang pelajar santri Jadi saya mohon penjelasan Iya Mohon penjelasannya ustad Terima kasih Iya Bagus Baik Tiga poin pertanyaan Iya Ya pertama ngaji kepada Mbah Google Gimana hukumnya Iya Jadi dari Ini dari Mas Hamka ya Cuma Kalau belum haji Berarti Amka Iya Karena Hamka itu kan Haji Abdul Malik Karim Amrullah Jadi beliau namanya Abdul Malik Karim Amrullah Jadi masih Amka Kalau sudah haji nanti Hamka Tafaulan dengan Buya Hamka Iya Salah seorang mantan Ketua MUI Dan tokoh dari Muhammadiyah Budayawan Iya Jadi Begini Yang pertama Tentang Kalau saya sebut Pertanyaannya adalah Tentang Electronic Learning Jadi E-Learning dalam Pandangan Islam Seperti apa Jadi bahasa Pertanyaannya tadi memang Ngaji sama Mbah Google Ini kan Sebetulnya adalah Electronic Learning Jadi mengaji Belajar Menggunakan Media Electronic Maka dalam hal ini Ada plus minusnya Pertama Kalau itu sebagai Proses Awal kita belajar Mulai dari Pendalaman Pementapan Akidah Pengenalan terhadap Syariah Dari awal Maka itu Tidak Direkomendasikan Karena Pertama Ngaji Secara elektronik Itu Belum jelas Sumbernya Kepada siapa Kita belajar Dan siapa yang Meng-upload Atau menyediakan Konten-konten Yang dikaji itu Di dalam blog Atau situs Yang menjadi Alamat Yang dilacak Kemudian yang kedua Setelah dilakukan Pembacaan Misalkan Ini sudah tidak Kita pedulikan Siapapun yang Memiliki Konten itu Dari Faham mana Dari aliran mana Seperti apa Pemahamannya Kemudian Ini tidak Dipedulikan Yang penting Kontennya Persoalan berikutnya Adalah Ketika kita Membaca Maka tidak ada Yang bisa Melakukan Klarifikasi Apakah Pemahaman kita Ini Benar Atau tidak Terhadap apa Yang kita baca Bisa jadi Yang dibaca itu Kebetulan Memang Beda bahasa Misalkan Kontennya yang dituju Itu adalah Berbahasa Arab Atau berbahasa Inggris Misalkan Atau bahkan Berbahasa Indonesia Tapi kemudian Bisa jadi Kalimat yang digunakan itu Memiliki Sekian makna Dan sekian orientasi Atau polismi Atau kalimatnya ini Kalimat yang Layadullu Ala Ma'nan wahidin Tidak menunjukkan Kepada Satu makna Yang Seragam Tetapi Menunjukkan kepada Ma'anin kafiro Bahkan bisa berbeda Dalam memahami itu Ini juga harus Kita hati-hati Karena tidak ada Yang melakukan Koreksi Konfirmasi Terhadap apa yang kita pahami Dari apa yang kita baca Maka dalam hal ini Orang yang baru belajar Mengenal syariat Atau dia baru belajar Untuk kemudian Menanamkan Akhidat As-Suhiha Maka harus ada Gurunya yang jelas Kenapa? Karena disebutkan Di dalam Sebuah hadis Yang juga dikutip Oleh hadiratul syekh Kehaji Hasim Ash'ari Di dalam Konon asasi Lijam'iyat Innahdati al-ulama Beliau mengatakan Inna hadhal ilma dinun Fanzuru amman ta'fuduna dinakum Ilmu ini adalah bagian Daripada agama Maka lihatlah Dari mana Engkau mendapatkan ilmu Maka disini jelas Seperti tadi Yang disampaikan oleh Mas Amkah Artinya apa? Harus ada sanat Orang belajar itu Harus jelas sanatnya Yang sanatnya itu Bersambung Langsung kepada Rasulullah Jadi kita tidak langsung Sembarangan belajar Dengan hanya Mememfaatkan media Elektronik Apalagi yang terkait Dengan Cara-cara tertentu Di dalam Bertakarub ilallah Ada suluk Yang diajarkan oleh Guru-guru tertentu Makanya Al-Wazali Mengajarkan kita Bagi orang yang Akan menuju Kepada Allah Dia harus memiliki Seorang guru Yang menunjukkan Jalan yang benar Jalan yang tepat Kepada Allah Karena ketidaktahuan kita Walaupun kita bisa Mencari sendiri Satu contoh Kita sekarang Berada di Jember Kita akan menuju Surabaya Kita bisa menggunakan Google Map Misalkan Tapi untuk pertama Tadkala memang kita Belum terbiasa Atau kadang-kadang Google Map itu Menawarkan beberapa Jalan yang bisa Ditempuh Ini tetap tidak sebaik Dari kita Menggunakan guide Yang memang mengerti Jalur yang paling cepat Ke Surabaya itu Tidak menggunakan Google Map Tapi menggunakan guide Nah Dalam hal beragama Juga demikian Walaupun kita masih bisa Karena banyak jalan Misalkan kita sekarang Berada di Jember Kita mau ke Surabaya Pilihan kita Apakah kita mau ke barat Atau kita mau ke utara Itu nyampe Ke utara kemana Lewat Bondowoso Kemudian ke arak-arak Setelah itu Menuju ke Python Kemudian tembus juga Ke Surabaya Kita ke barat Juga ke Surabaya Cuma kalau orang di Jember Tidak ada tujuan Mampir Python Kok ke Surabaya Lewat Bondowoso Ke arak-arak Itu namanya Tak patah berus Itu namanya Tak patah berus Kenapa Lewat kita dari sini Jalurnya lebih cepat Kenapa kita harus Motor ke sana Walaupun juga nyampe Tapi ini akibat Karena kita tidak punya guru Karena kita tidak punya jalannya Misalkan Saya akan mencari Satu titik jalan Yang saya tidak paham Maka saya harus mencari guide Walaupun bisa Sekarang pakai Google Map Tapi tetap lebih tepat ini Karena Google Map Kadang-kadang ada jalur Diarahkan Di alihkan Sudah tidak bisa baca Kita langsung dimasukkan Ke kampung-kampung Kadang-kadang Nyasar sampai Kesedalam-dalamnya Maka tetap di sini Bagi orang yang memulai Tetapi bukan berarti Kecanggihan teknologi Tidak boleh dimumfaatkan Bagaimana cara Memumfaatkannya Bagi orang yang memang Sudah memiliki basic Bagi orang yang sudah Memiliki dasar Atau menjadi penonton Tak kalah ada kemungkinan Kita ada lupa Terhadap satu tek Satu contoh misalkan Kita ditanya tentang Satu ayat Kok kita ragu Ayatnya ini Atau misalkan Apa namanya Atau Apa misalkan Jadi Kita bingung Antara dua atau tiga kalimat Yang serupa Ini kadang-kadang Yang tepat Yang mana Misalkan Misalkan Yang kadang-kadang Dari sisi makna Itu sama-sama memungkinkan Contohnya Di dalam surah Al-Baqarah Misalkan Ketika kita membaca Ayat tentang kuasa Itu kan ada yang mirip Ya ayuhalladzina amanu Kutiba alaikum Siyamu Kama kutiba Alalladzina minqablikum La'allakum Dattaqun Ayyaman ma'dudat Faman kana minkum Maridhan Au ala safarin Fa'iddatun Min ayyamin ukhara Waman kana minkum Maridhan Au ala safarin Fa'iddatun Min ayyamin ukhara Kan ada jilis itu Sementara yang di bawah itu Tidak ada Mingkumnya Misalkan Terus kita ragu Syahrul ramadhan Alladzina unzila Fihil qur'anu Hudan linnasi Ubayinati Min al-hudawal furqan Faman syahidaminkum Ushahrafal yasum Waman kana maryudhan Au ala safarin Kan yang tadi Waman kana minkum maryudhan Yang di bawah Waman kana maryudhan Au ala safarin Fa'iddatun Min ayyamin ukhara Baru di bawahnya Yuridullabikumul yusra Wala yuridubikumul us Sementara yang di atas Adalah Wa alalladzina yutikunaw Fidyatun to'amu miskin Kemudian kita ragu Ini gimana bunyinya ayat yang tepat Maka boleh kita memfaatkan Kita buka Klak-klak-klak Akan ketemu disini Jadi bisa juga dimemfaatkan Tapi untuk mengklarifikasi Hal-hal yang memang kita sudah paham Hanya kemudian Ada keselip-keselip sedikit Dari sisi Yang barangkali Karena keterbatasan Daya ingatan kita Kita perlu mengukuhkan Atau kita akan melacak Sebuah hadis Misalkan Tentang hadis-hadis Yang kita sebut Sebagai hadisnya Terawih Masalah Ini yang As-salisah ini yang di muslim Yang al-rabi'ah di Bukhari Atau Ar-rabi'ahnya di muslim As-salisahnya di Bukhari Kan itu Memang hadis Diwajahkan oleh Bukhari muslim Cuma berbeda Di dalam Di dalam Bukhari Rasulullah itu Tidak keluar pada malam ketiga Berarti cuma dua malam Di hadis riwayat muslim Rasulullah tidak keluar Pada malam ke Empat Kemudian ketukar Dalam ingatan kita Yang salisah itu muslim Atau Bukhari Yang rabi'ah itu muslim Atau Bukhari Maka kita bisa buka Di sini Di sini ada Sahih Bukhari Dan di sini ada Sahih Muslim Jadi boleh Tapi bagi orang pemula Yang baru belajar Jangan mengandalkan Bah Google Ini sangat bahaya Bisa jadi satu pepatah Ini bukan hadis ya Pepatah ya Manta'allama bila saykhin Fasayhuhu sayutonun Orang yang belajar Tanpa ada guru Maka gurunya adalah syaitan Kenapa dalam pepatah Disebut seperti itu Karena kadang-kadang Keduluan hawa nafsunya Sehingga tidak mampu Untuk melakukan pelacakan Secara tepat Akan kebenaran yang Mak iya harus cari Sekaligus juga Tidak ada yang bisa Mengkonfirmasi Akan pemahaman Yang muncul pada dirinya Maka dalam hal ini Belajar dengan menggunakan Electronic learning Atau Mbah Google itu Tidak direkomendasikan Bagi pemula Karena akan terjadi ishtibah Belum lagi ketidakmampuan Untuk melacak Ini kira-kira Blok ini milik siapa Yang berpaham siapa Satu contoh Kita sekarang akan berbicara Tentang Masalah Mahabba Ahlul Bayt Apakah Mahabba Ahlul Bayt itu Merupakan doktrin Yang juga sudah disebutkan Di dalam Al-Quran Atau merupakan turunan Daripada kecintaan Kepada Rasulullah Atau kita ingin tahu Siapa yang disebut Dengan Ahlul Bayt Apakah Ahlul Bayt Yang disebut dalam Al-Ahzab 3-3 Itu yang dimaksudkan adalah Aku ribuhul mu'minun Min bani hashim Wa bani mutalib Apakah Ahlul Bayt Hanya di khumsatin Yang dibatasi pada 5 Maka kita harus lihat ini Sumbernya Sama-sama kita akan lari Kepada kitab tafsir Kita harus lihat Kalau yang kita baca Tafsirnya adalah Tafsir Al-Jami'li'ahkamil Qur'an Abu Isa Al-Qurtubi Yang kita baca Tafsirnya adalah Misalkan Jami'ul Bayan Fi ta'wilil Qur'an Tafsirnya Abu Ja'far Ibu Nojarir At-Tabari Yang kita baca Tafsirnya Misalkan Tafsirnya Fahruddin Ar-Razi Berarti kita merujuk Kepada tafsir Dari Ahlus Sunnah Tapi kalau yang kita baca Adalah Tafsir Majma'al Bayan Li'alfadil Qur'an Tadi Al-Jami'li'ahkamil Ini ada Majma'al Bayan Punya siapa? At-Tabarshi Jadi ada At-Tabari Ada At-Tabarshi Siapa At-Tabarshi Adalah Tukoh Dari Si'ah Yang kita baca Tafsirnya adalah Misalkan Farad Al-Kufi Misalkan Itu juga Tafsirnya Si'ah Atau yang kita baca Adalah Husein At-Tabat-Taba'i Itu tafsirnya Si'ah Maka tentu Hasilnya akan berbeda Sementara kita Yang mau melakukan pelacakan Belum cukup data Ini ulama Min Ahlis Sunnah Wal Jama'ah Apakah ini adalah Min Ahlis Si'ah Al-Imamiyah Maka disitu Orang belajar lewat Google Itu lebih banyak sesatnya Kalau memang dia Tidak tahu Ya saya kira ini Masih ada yang Mau lewat Nanti kita lanjutkan Masih belum Mas ya Belum Belum selesai ya Masih kita lanjutkan Pertanyaan pendek Tapi jawaban panjang Bagus Silahkan Yang mau lewat Sampai jumpa Segala macam Atau mungkin ada juga Yang anu Ada beberapa Ulama Yang kadang-kadang Fatwanya itu Jauh dari Yang kita terima Dari para kiai Betul Ya makanya Harus selektif dulu Atau sekarang Misalkan Dalam konteks Dimana situasi Keadaan politik Di bangsa kita ini Agak memanas Kemudian ada orang Mau mengaji Atau mencari Misalkan Tentang people power Bagaimana people power Kemudian dia Cari di internet Maka yang paling Awal Yang paling di atas Yang paling banyak Di Di share itu Nanti yang akan muncul Pertama kali Padahal itu Yang menuliskan siapa Kan kita tidak tahu juga Versinya versi yang mana Ini Ini juga akan Sangat berbahaya Kalau kita langsung Merujuk kepada Apa namanya Laman-laman Yang memang Tidak kita ketahui Penulisnya siapa Yang bertanggung jawab siapa Maka disinilah Perlu kehati-hatian Jadi yang saya katakan tadi Bukan kita Menutup diri dari Kecanggihan teknologi Di NU itu Diajari Ada satu Etika yang disebut Dengan Al-Muhafadhu Al-Qudim Solli wal-akhdubil Jadi Menjaga Terhadap tradisi lama Sesuatu yang lama Yang masih baik Dan tidak dilarang Kita mengambil Sesuatu yang baru Tapi yang lebih baik Misalkan kemajuan Sain dan teknologi Tidak apa-apa Dimemfaatkan Tetapi orang yang tepat Yang mememfaatkan Orang yang bisa menggunakan Satu contoh Di HP saya ini Ada program namanya Maktabah Shamila For Android Jadi Maktabah Shamila Memang untuk Android Ini ada 20 Paling tidak ada Datanya itu Minimal 20GB 60GB Jadi kalau Mohon maaf HP-HP yang RAMnya kecil Kemudian tidak bisa Menampung dalam Apa namanya Memory yang cukup besar Itu nanti akan Akan apa ya Tidak lemut Dalam penggunaannya Jadi memang direkomendasikan Bagi HP-HP besar Mohon maaf Kebetulan memang HP ini ada yang 500 Lebih 500GB Ada yang 256 Jadi yang Samsung Yang seri terbaru Sekarang ini Ada yang 500GB Ada yang 1TB Yang 1TB itu Harganya 24 Jadi Samsung S10 Plus Itu harganya 24 juta Karena harddisknya Apa Memorinya disitu 1TB Ada pun yang memorinya 512GB Itu harganya sekarang Kurang lebih sekitar 17 atau 18 juta Termasuk juga 19 Ini bisa dimanfaatkan Ini contohnya ada di 2 HP ini Ini kalau saya bawa kitab Insya Allah 10 truk tidak cukup Tapi ini ada disini Beberapa kitab Dan kita menggunakannya Dan melacaknya canggih Cuma ini kan tidak direkomendasikan Kata saya tadi Kepada orang yang pemula Untuk belajar agama Penanaman akidah Mengenal syariah Kalau hanya untuk simpanan referensi Tidak masalah Kita tinggal buka Karena memang kita sudah Belajarnya ya tidak dengan cara ini Belajarnya kepada guru Jadi ketika kita membuka kitab Kita mengerti Kita belajar usul ke guru Kita belajar ilmu hadis Kita belajar ilmu tafsir Jadi tidak langsung ketemu dengan hadis Kemudian dikatakan Yang tidak sama dengan itu Kemudian tidak boleh Nah ini saya sambung Dengan contoh pertanyaan yang ketiga tadi Masalah Dasar menggunakan Sayyidina di dalam sholat Menggunakan Sayyidina di dalam sholat Jadi ada beberapa hal Yang memang harus kita pahami Pertama Kata Sayyidina itu Maknanya sendiri Tidak lain adalah tuan Maknanya adalah tuan Atau yang mulia Sering digunakan kaum muslimin Ketika sholat Ataupun di luar sholat Untuk menyebut Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena memang ada ajakan Di dalam Al-Quran Jangan kau jadikan Panggilanmu kepada Rasulullah Seperti panggilan Di antara kalian Jadi tak boleh Matematan ke Rasulullah Itu yang menyatakan siapa Al-Quran Silahkan nanti bisa dibaca Nanti tafsir Tafsirnya yang menyatakan itu Artinya kan Allah sendiri itu Jarang sekali Pasti memanggil Rasulullah itu Nanti memanggilnya dengan sebutan Abdullah Rasulullah Bi'abdihi Dan lain sebagainya Disitulah kemudian Kita harus memanggil Rasulullah itu Dengan panggilan-panggilan yang sopan Panggilan yang sopan Maka disebutkan Di Hasya Al-Bajuri Jus 1 Halaman 156 Tentang cara bersolawat Itu dikatakan Al-ula Zikrus siyada Li'annal afdola Sulukul adab Ini belum hadis Ini pendapatnya ulama Al-ula Zikrus siyada Li'annal afdola Sulukul adab Jadi yang utama Ketika kita Menyebut Rasulullah Adalah Menyebut siyada Menyebut tuan Menyebut sayyidina Kusti Kalau katanya orang Jawa Kenapa? Karena yang lebih utama adalah Sulukul adab Nah Kemudian dari mana kata siyada itu? Kata siyada itu bisa dilihat Memang ini tidak spesifik di dalam sholat Ada hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di dalam sahih muslim Nomor hadis 4.223 Ya Jadi nomor hadis 4.223 Ada sabda Rasulullah An'abi Hurairata Radiyallahu an Kala Kala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ana sayyidu waladi Adama yawmal qiyamah Wa awwalu man yasyuqu anhu Al-qabru Wa awwalu safi'in Wa awwalu musyafi'in Jadi Ana aww Ana sayyidu waladi adama Saya adalah tuannya Sayyidnya Anak cucu Adam Di hari kiamat Ya Wa awwalu man yusqu anhu Al-qabru Wa awwalu syafi'in Wa awwalu musyafi'in Dan saya orang pertama Yang bangkit dari kubur Orang pertama yang memberikan syafaat Dan orang pertama Yang diberi hak Untuk memberikan syafaat Ini bisa dilihat Hadis dalam sahih muslim Halaman 404 Maaf Hadis nomor 4223 Kalau halamannya nanti tergantung Nah Kemudian ada yang keberatan Dengan pengungkapan sayyidina Ada yang menengarai Ada satu kalimat Yang dianggap itu hadis Yaitu Jadi ada yang dianggap hadis Maka setelah dilakukan kajian Pernyataan Itu dipandang sebagai hadis mudu Kenapa? Karena Tidak dikenal dalam bahasa Arab Kata Tetapi berangkat dari Jadi kalau memang itu dari Rasulullah Maka tidak mungkin Rasulullah mengatakan Maka disitu Bertentangan dengan Kebalauhan Kebaliran Rasulullah Kefasihan Rasulullah Ya Tentang itu Karena memang juga Disamping tidak ditemukan Di dalam Kitab Kitabul Ummahat Ada pun Rasulullah Ketika ditanya Persis seperti apa yang disampaikan Oleh Mas Amka tadi Rasulullah itu ditanya Ini ada beberapa hadis Yang pertama Di dalam sahih muslim Hadisnya begini An-Abi Mas'ud Al-Badri Radiyallahu anhu Kala Atana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa nahnu Fi majlisi Sa'ad bin Ubadah Radiyallahu anhu Faqala lahu Bashir bin Sa'ad Ini tadi yang ditanyakan Yang di muslim Amaran Allah An-Nusalli alaika Ya Rasulullah Fakaifanusalli alaika Fasakata Rasulullah Hatta tumannina anahu lam yas'alhu Thumma qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kulu Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alim Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim Wa barik ala Muhammad Wa ala alim Muhammad Kama barak ta'ala Ibrahim Innaka hamidun majid Wassalamu Kama qad alimtum Jadi ini kalau saya ringkas Jadi ada disini Para sahabat Kedatangan Rasulullah Dari Abi Mas'ud al-Badri Radhiallahu an Kemudian mereka sedang berada Dalam satu majlis Bersama dengan Sa'ad bin Ubadah Sa'ad bin Ubadah ini Salah satu sahabat Dari kalangan Sahabat Ansar Dari kalangan Maaf Dari kalangan sahabat Ya Kalangan sahabat Ansar Yang hampir di daulat Untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah Tapi kemudian Mereka mengangkat Sahabat Abu Bakar As-Siddiq Jadi pada saat pertemuan Di Sakifah Bani Sa'idah Maka kemudian Sahabat Bashir berkata Ya Kami diperintah oleh Allah Untuk bersolawat kepada engkau Ya Rasul Bagaimana kami bersolawat kepada engkau Maka Rasulullah menyatakan Allahumma salli ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Tanpa menggunakan Sayyidina Kemudian ada lagi Disebutkan juga Di dalam Hadis Ya Yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim An Abi Muhammad Ka'ab bin Azza Radiyallahu an Qala Kharaja alayna an Nabi Sallallahu Sallam Fakulna ya Rasulullah Qad alimna Kayfa nusallimu alaika Fakayfa nusalli alaika Kami sudah tahu Bagaimana cara bersolawat kepada engkau Lalu bagaimana Cara kami bersolawat kepada engkau Ya Rasul Rasulullah mengatakan Qulu Allahumma salli ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim Innaka hamidun majid Jadi Ini dipahami para ulama Apa yang disampaikan Rasulullah itu Karena ketawa doa Rasulullah Ketika menyebut untuk dirinya sendiri Tidak mengatakan Ucapkanlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Jadi Seperti itu Nah Disini Bukan berarti Ada larangan Ketika kita menambahkan Ucapan Sayyidina Kalau tadi ditanya Penggabungannya adalah Logika yang ditarik Disitu Logika yang ditarik Logika yang diambil adalah Yang lebih utama Menyebutkan siada Karena ini adalah Sulukul adab Akan tetapi Dari mana kata Sayyid itu diambil Itu diantaranya Tadi yang saya sampaikan Dari Abu Hurra Yang diberikan oleh imam muslim Ana sayyidu waladi Ibni'a Waladi'adama Tapi ada juga Dalam hadis yang lain Ana sayyidu waladi'adama Walafakhar Itu juga ada Dalam redaksi Yang lain Maka disini Bukan berarti Tidak boleh Ketika kita bersolawat Menambah dengan kata Sayyidina Sebetulnya Kalau hari-hari ini Memang ucapan Sayyidina Ada yang tidak mau Tapi kalau Junjungan mereka mau Ada Jadi Ada yang mengatakan Tidak boleh Mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Tapi Allahumma sholli ala Muhammad Cuma ketika Berbahasa Indonesia Mari Salawat dan salam Kita Haturkan kepada Junjungan Nabi kita Muhammad Sholli ala Junjungan itu Bahasa Indonesia Bahasa Arabnya adalah Sayyidina Cuma bahasa Indonesia Junjungan Padahal kalau kita Berbicara Kita bersolawat Tidak boleh Kecuali yang dari Nabi 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 tidak mungkin Mengatakan Salawat dan salam Mudah-mudahan Atas junjungan kita Karena Nabi Muhammad Tidak bisa bahasa Indonesia Saya yakin Nabi Muhammad Tidak bisa bahasa Indonesia Tapi sekarang Orang bersolawat Pake bahasa Indonesia Sebenarnya bukan disitu Walaupun ini tetap masuk Pada majal khilafiyah Jadi silahkan Yang mau pake Sayyidina silahkan Yang tidak pake Sayyidina Juga tidak apa-apa Yang bermasalah Yang tidak mau bersolawat Itu yang bermasalah Jadi banyak Salawat-salawat Yang juga ditulis oleh Para ulama Yang juga ditulis oleh Para sohabat Salawat-salawat itu Nah Ada pun kalau Kita berbicara Masalah bacaan Bicara masalah bacaan Ini tidak tanggung-tanggung Ketika solat Ada salah seorang Sahabat itu Yang kemudian Nekat Membaca Satu kalimat Di dalam Ektidal Yang tidak pernah Dibacakan oleh Rasulullah Jadi ketika solat Membaca Sami'allahu Liman hamidah Rabbana Walakal hamd Kemudian Rasulullah bertanya Siapa tadi yang baca Kayak gitu Sahabat yang lain Takut Takut Rasulullah Marah Ternyata Apa maksudnya Rasulullah Menyampaikan Saya barusan Saya barusan Didatangi Malaika Jibril Dan Malaika Jibril Memuji Terhadap orang yang Membaca itu Akhirnya Saya yang baca Tadi ya Rasul Akhirnya direngkapi Rabbana Walakal hamd Mil'us samawati Wal'ar Wa mil'uma Syikta min say'in Ba'du Yang sampai sekarang Dibaca Itu yang mengawali Bukan Rasulullah Tapi sahabat Yang berkreasi Untuk kemudian Memunculkan itu Nah kalau yang menjadi Tujuan kita Dari pengucapan Sayyidina Tidak lain adalah Satu Mengikuti anjuran Al-Quran Yang menyatakan Jangan samakan Memanggil Nabi itu Dengan memanggil Sesama kita Maka Kalau seperti itu Ya kita Mengucapkan Sayyidina itu Disamping juga Rasulullah sendiri Yang menyatakan Anah Sayyidu Wala Di Adam Dalam Sahih Muslim Tidak apa-apa Di dalam sholat Tapi karena Tidak pelek-pelekan Dengan apa yang disampaikan Nabi dalam dua hadis Yang tadi ditanyakan Yang juga sudah Saya sampaikan barusan Baik dalam Muslim Ataupun juga Yang ada dalam Bukhari Maka Ya jangan membaca Tidak apa-apa Di dalam sholat Jadi gak ada masalah Gak ada masalah Yang tidak membaca Sayyidina itu Tidak pernah digugat Walaupun kadang-kadang Ketika ada yang membaca Sayyidina itu Mereka ada yang sering protes Begitu Ya silahkan Ini yang penting Diketahui Diketahui dasarnya Seperti itu Ya sudah jelas ya Mas Abdul Malik ya Jadi itu Bila itu Sayyid-sayyidnya Anak cucu Adam Ya Kalau merasa Anak cucu Adam ya Sayyidnya itu Kanjeng Nabi Tapi kalau merasa Anak cucunya Siapa nanya Darwin ya Calas Darwin ya Bukan ya Mungkin yang Anda pakai Sayyidina itu Anak cucunya Darwin barangkali Ya karena Pemahaman letterleknya Pemahaman letterlek Karena di hadis itu Tidak ada seperti itu Sehingga tidak mau menambahkan Munggo Tidak ada masalah Kalau memang itu Yang menjadi pemahamannya Ya baik Silahkan Yang telpon masuk dulu Kasian yang mulai tadi Munggo Yang telpon Silahkan masuk Kalau tidak ada Pertanyaan yang kedua Ini pertanyaan singkat Padat tetapi Jawabannya ini Luas bagaikan Lautan Ya Oh iya Silahkan Munggo masuk Yang keras suaranya Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullah Assalamualaikum Mas Bildan Ya Ya Munggo Mas Bildan Salawat Narya Salawat Narya Ya Ini ada yang Nah Dapat Ketua itu Di pahadanya Kadang orang Yang awam Seperti saya itu Ragu Ya Terus juga Ini sering Juga Saya Si Mestol Kalau kita harus Kembali kepada Al-Quran Menatis Kalau Awam Seperti saya ini Kalau kembali Lajuk Langsung Bada Al-Quran Ternyata Untuk memahas Oh Oke Baik Sebelum kita Bahas Kiai Ada yang mau lewat Dulu Munggo silahkan Silahkan Lewat Sampai jumpa Yang tadi Masih kurang Satu Tetapi Ini ada Yang agak Terkait Tentang Selawat Ini ada Pertanyaan Mas Wildan Dikali Wattas Bagaimana Dengan Salawat Narya Ini kan Menjadi Ikhtilaf Gimana Ya Baik Sebelum Saya lanjutkan Ke Selawat Narya Sedikit Saya Tegaskan Ini Ada Pandangan Dari Tokoh Yang memang Diklaim Selama Ini Menjadi Imamnya Saudara-saudara Kita Dari Salafi Yaitu Assyih Abdul Aziz Bin Bas Kalau mereka Sebut dengan Al-imam Abdul Aziz Bin Bas Ketika Ditanya Tentang Pengungkapan Sayyidina Sayyidina Maka Ada Ungkapan Yang disampaikan Oleh Abdul Aziz Bin Bas Disini Al-jawab Al-rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Sayyidu Al-adam Bila Bila Shack Bih Ijma'i Ahli Al-ilm Lianna Hukala Al-ayhi Sallatu Wasallam Ana Sayyidu Al-adam Yawm Al-Qiyamati Wala Fakhar Fahua Sayyidu Al-adam Wa Lima Kassahullahu Bihadihi Risalah Al-amah Wal-nubuah Wal-ubudiyah Al-khasa Wal-fadl Al-azim Al-kathir Al-ladih Jad Al-ahadisu Wadalla Al-Quran Al-kirim Fahu Afdalu Ibadillah Wah Sayyidu Al-adam Al-adam Wala Baksa Wala Haraj Fih Ayy Yaqula Al-insan Jadi Tidak Salah Tidak Ada Dosa Tidak Ada Apa Di dalam Seseorang Mengucapkan Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabi Hatha Kulluh La Haraj Fihi Nah Memang Dia Mengedepankan Ada Illa Fil Mawadhi Al-latisar Allah Fih Tamhid Ismihi Wa Adam Dikris Yada Fih Jadi Kalau Seperti Itu Memang Dia Mengutamakan Tanpa Membaca Sayyidina Tetapi Membaca Sayyidina Juga Tidak Apa Jadi Ada Maka Disitu Tidak Perlu Membaca Tapi Seandainya Membaca Pun Tidak Apa Begitu Jadi Kalau Berbicara Afdhul Ya Karena Memang Disitu Memang Dilepas Tanpa Menggunakan Sayyid Tapi Kalau Ditambahkan Apalagi Dalam Salawat Biasa Itu Sangat Dianjurkan Apalagi Bagi Kita Yang Berpegang Terhadap Sulukul Adab Tadi Ini Hanya Sekedar Gambaran Dari Pendapat Yang Dijadikan Tokoh Oleh Orang Salafi Kalau Yang Dari Kalangan Kalangan Safi Hampir Semuanya Sudah Merekomendasikan Untuk Membaca Sayyidina Dari Berbagai Referensi Terus Apa Yang Tadi Disampaikan Di Dalam Ayat Al-Quran Itu Ini Tepatnya Biar Lebih Jelas Berada Apa Namanya Ketemunya Disini Berada Surat Surat An-Nur Ayat 63 Itu Nanti Bisa Dibaca Tafsirnya Semuanya Memang Mengarah Ketika Rasulullah Sebagai Posisi Yang Dipanggil Itu Sangat Tidak Patut Untuk Memanggil Namanya Tanpa Menggunakan Embel Ya Rasulullah Ya Habib Allah Ya Khair Al-Qillah Dan Lain Sebagainya Kemudian Pertanyaan Berikutnya Tentang Masalah Yang Barusan Ditanyakan Salawat Nari Yang Dikenal Keberatan Dari Yang Tidak Merekomendasikan Untuk Membaca Salawat Nari Itu Sebetulnya Bukan Berada Pada Salawat Tapi Berada Kepada Tawassul Bidawad Jadi Kalau kita Baca Salawat Nari Itu Yang Allahumma Salli Salli Sallatan Kamilatan Wasallim Salaman Taman Ala Sayyidina Muhammadin Ladzi Tanhallu Bihil Uqad Watan Fariju Bihil Qurab Watu Bihil Hawa'id Nah Seandainya Di dalam Salawat Itu Tanhallu Bihal Uqad Watan Fariju Bihal Kurab Watu Bihal Hawa'id Maka Yang Menolak Itu Tidak Menolak Karena Bihanya Kembali Ke Salawat Jadi Tanhallu Yang Melepaskan Engkau Ya Allah Biha Dengan Salawat Al-Uqad Terhadap Sesuatu Yang Terkunci Sesuatu Yang Tertali Sesuatu Yang Macet Maksudnya Bisa Mengurai Benang-benang Kusud Watan Fariju Bihal Kurab Dan Bisa Memberikan Jalan Keluar Terhadap Seluruh Persoalan Persoalan Kerwatan Yang Dihadapi Tapi Dengan Salawat Karena Bihi Maka Mereka Menolak Yang Menolak Itu Kebetulan Yang Tidak Mau Dengan Apa Namanya Tawassul Bidawad Nah Apa Sebetulnya Hakikat Tawassul Itu Tawassul Itu Adalah Berdoa Kepada Allah Dengan Menyebut Nama Nabi Atau Nama Wali Nama Orang Orang Yang Dianggap Dekat Dengan Allah Kemudian Apakah Dengan Bertawassul Ini Kita Bikin Jarak Dengan Allah Tidak Kita Bertawassul Itu Karena Allah Yang Memerintahkan Ya Ayuhal Lathina Aman Uttakullah Wabtahu Ileyhil Wasilah Al-maidah Al-maidah Wahai Orang-orang Yang Beriman Bertakwalah Kalian Semua Kepada Allah Dan Carilah Wasilah Kepada Allah Apa Itu Wasilah Kulluma Yukur Ribuna Ilallah Ming Kawlin Aw Fi'adin Jadi Segala Sesuatu Yang Bisa Mendekatkan Kita Kepada Allah Baik Itu Ucapan Ataupun Perbuatan Nah Dalam Hal Ini Mereka Sepakat Tawassul Dengan A'mal Tidak Ada Yang Menolak Semuanya Sepakat Tapi Ketika Berbicara Tawassul Dengan Dat Ini Terbelah Menjadi Dua Ada Yang Menerima Ada Yang Tidak Menerima Apa Alasan Yang Mengatakan Tawassul Biddat Itu Tidak Boleh Karena Dat Tidak Punya Kekuatan Justru Inilah Yang Dijadikan Bantahan Oleh Yang Menerima Tawassul Biddat Kalau Tawassul Dengan Dat Itu Dilarang Karena Dat Tidak Punya Kekuatan Apakah Amal Punya Kekuatan Nah Ini Pertanyaannya Kalau Kita Yakin Sama Sama Tidak Ada Kekuatan Dan Tidak Ada Sesuatu Yang Bisa Menciptakan Memfaat Dan Mudarat Kecuali Allah Maka Tidak Ada Bedanya Antara Amal Dengan Dat Nah Sekarang Kalau Kita Kembali Kepada Dasarnya Apakah Adalah Dasarnya Ada Di Dalam Musnad Ahmad Bin Hanbal Itu Disebutkan Ada Salah Seorang Sahabat Namanya Uthman Bin Hunif Itu Meriwayatkan Bahwa Satu Ketika Ada Seorang Buta Datang Kepada Rasulullah Orang Buta Yang Datang Kepada Rasulullah Kalau Perlu Saya Baca Saya Baca Begini Redaksinya Kadang-kadang Kalau Tidak Dibaca Redaksinya Kurang Mantap Kalau Itu Hadis Kadang-kadang Ada Yang Begitu Ada Seorang Laki-Laki Yang Buta Matanya Datang Kepada Rasulullah Kemudian Matur Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Doakan Saya Kepada Allah Agar Allah Menyembuhkan Saya Rasulullah Memberi Pilihan Kalau Kamu Mau Kamu Sabar Saja Tapi Kalau Memang Kamu Minta Didoakan Ya Sudah Saya Doakan Ternyata Orang Itu Minta Didoakan Doakan Saja Ya Rasulullah Ternyata Setelah Dia Minta Didoakan Rasulullah Tidak Mendoakan Melainkan Mengajarinya Doa Jadi Rasulullah Tidak Mendoakan Orang Tersebut Tapi Rasulullah Justru Mengajarinya Orang Itu Untuk Berdoa Sebelumnya Rasulullah Memerintahkan Orang Itu Untuk Berwudu Maka Dia Memperbaiki Wudu Setelah Itu Dia 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 Apa kalimat Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Kepada Orang Tersebut Kalimatnya Adalah Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Allahumma Allahumma Inni As'aluka Wa atawajjahu Ilaika Bin Nabiika Muhammadin Nabi Rahmah Ya Muhammad Inni Tawajjahtu Bika Ila Rabbi Fi Hajati Hadhi Fatuk Dali Allahumma Safi'ahu Fiyyah Jadi Ini Ada Dalam Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal Ya Posisinya Ada di Musnad Ahmad Bin Hanbal Halaman 487 Jadi Ini Posisinya Hadis Tersebut Yang saya Bacakan Barusan Ada Pada Halaman 478 Maaf Tertukar Musnad Ahmad Bin Hanbal Jadi Ini Hadis Dari Uthman Bin Hunif Ada Hadis Juga Dari Uthman Bin Umar Akhbarana Su'bah An Abi Ja'far Kala Samiktu Imarah Bin Huzaymah Yahdathu An Uthman Bin Hunif Sama Nanti Terakhirnya An Uthman Bin Hunif Atta Nabi Sallallahu Sallam Tadi Sudah Saya Baca Lengkapnya Ini Ada Dalam Musnad Ahmad Bin Hanbal Halaman 478 Nah Pembuktian Apa yang Terkandung Dalam Hadis Ini Laki-laki Yang Buta Tadi Itu Tidak Didoakan Oleh Nabi Tapi Dia jadi Doa Yang Doanya Mengandung Tawasul Dan Doa Itu Dibaca Di Tempat Laki-laki Itu Setelah Berwuduk Berarti Dia Tidak Ada Di Hadapan Nabi Artinya Tawasul Itu Walaupun Nabi Masih Hidup Tapi Tidak Dilaksanakan Indah Hadratihi Di Depan Nabi Indah Ghoibatihi Dengan Demikian Karena Ini Dilakukan Indah Ghoibatihi Maka Tidak Ada Bedanya Orang Bertawasul Itu Ketika Rasulullah Masih Hidup Atau Rasulullah Sudah Wafat Bahkan Ketika Rasulullah Sebelum Dilahirkan Ini Ada Hadis Di Dalam Sunan Abi Daud Menyebutkan Lama I'tarofa Adamu Al-Khati'ata Ketika Nabi Adam Itu Mengakui Terhadap Kekeliruannya Maka Nabi Adam Menyampaikan Bertawassul Kepada Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Terus Yang Terakhir Sebelum Closing Ini Closing Sudah Maka Setelah Rasulullah Wafat Hadis Ini Dipakai Oleh Uthman Bin Hunif Untuk Ngajari Salah Seorang Sahabat Yang Ingin Ketemu Sayyidina Umar Ketika Sayyidina Umar Menjadi Ketika Sayyidina Usman Bin Affan Menjadi Khalifah Dan Sulit Ketemunya Sudah Mulai Ada Model Model Birokrasi Akhirnya Orang Yang Mau Ketemu Sayyidina Usman Bin Affan Disuruh Membaca Tawassul Ini Allahumma Ini Atawajahu Ilaika Bin Nabi Muhammad Nabi Rahmah Ya Muhammad Ini Atawassalubika Ila Rabbi Fi Hajati Fatuqdali Allahumma Fasafi'ahu Fiya Ini yang biasa Kita baca Sekarang Sebagai bacaan Daripada Tawassul Jadi Kalau kita Memang Senang Bertawassul Gak ada Masalah Dengan Membaca Salawat Narya Yang Tan Halubih Uqad Yang Tidak Mau Tawassul Tidak Setuju Dengan Tan Halubihi Maunya Tan Halubih Jadi Problemnya Itu Problem Ada Pada Tawassul Ini Tidak Bisa Dilanjutkan Karena Waktunya Sudah Habis Dan Ini Nantilah Mudah-mudahan Ditanyakan Lagi Atau Saya Diingatkan Insyaallah Akan Diterangkan Lagi Pada Pertemuan Yang Akan Datang Ada Masalah Khilafah Ini Mungkin Besok Oh Ya Dan Harus Agak Panjang Penjelasannya Masalah Hilafah Biar Tidak Salah Faham Setelah Teman Saya Adalah Dari Pertanyaan Tadi Yang Penting Untuk Diketahui Adalah Kita Tidak Salah Belajar Dengan Mememfaatkan Kecanggihan Sain Dan Teknologi Yang Sekalang Hadir Di Tengah Masyarakat Tetapi Salah Satu Kelemahannya Adalah Kita Tidak Bisa Untuk Melakukan Klarifikasi Terhadap Apa Yang Kita Baca Jangan Jangan Pemahaman Kita Salah Atau Kita Belum Jelas Mengidentifikasi Yang Punya Konten Itu Siapa Haluannya Apa Madhab Apa Jadi Kalau Orang Sudah Punya Dasar Menggunakan Itu Hanya Sebagai Referensi Silahkan Tetapi Bagi Orang Yang Memulai Untuk Belajar Agama Maka Tidak Ada Cara Lain Harus Belajar Sama Guru Dengan Sanat Keilmuan Yang Jelas Sehingga Sekarang Begitu Mudah Mudah Bisa Di Mengerti Dipahami Dengan Baik Tidak Salah Paham Ataupun Gagal Paham Insyaallah Besok Suri Lebih Seru Karena Masalah Khilafah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Pemirsa Saya Desi Syatna Bersama Rekan Yang Bertugas Mohon Undur Diri Dari Hadapan Anda Sampai Jumpa Besok Di Dialog Ramadan Edisi Selanjutnya Selamat Berbuka Puasa Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh